Gak apa-apa sambil makan aja enjoy Assalamualaikum, ini ibu siapa dari mana ya? Ibu Merdian ibu dari Bulung Bumba, Sulawesi Selatan Masya Allah Ini ibu ini adalah calon fasilitator profising ya ibu? Iya ibu Beliau adalah pengawas, mari kita dengarkan bersama Bagaimana perjalanan beliau dari Sulawesi Selatan? Perjalanan kemarin, begitu tinggalkan rumah jam 5 lewat Sampai di bandara ketemu dengan teman-teman yang calon fasilitator provinsi Tapi ada dua orang yang dari Makassar terlambat datang Sehingga kami ketinggalan pesawat Makassar Jakarta terpaksa kami beli tiket lain Dengan tujuannya Yogyakarta Jadi kami turun di Yogyakarta Setelah itu nyambung naik bus ke Semarang Pas jam 17.50 Kami tiba di Semarang Tepatnya di Hotel Paget Begitu perjalanan kami kemarin ibu Rangkaian seleksi ibu terpilih mewakili Sulawesi Selatan Untuk mengikuti latihan fasilitator provinsi ini bagaimana ibu? Ya, luar biasa ibu Yang pertama yang kami lakukan itu mengumpulkan dokumen berkait tentang administrasi kelengkapan untuk mengikuti udian calon fasilitator provinsi Setelah itu Oke, kita masukkan berkasnya Lewat yang lain Kemudian menunggu pengumuman Tidak lama kemudian Kisaran dua bulan Keluar pengumumannya Kemudian lanjut udian CBD Setelah melalui udian itu Kita menunggu lagi pengumumannya untuk mengikuti udian wawancara Betul sekali Setelah selesai udian wawancara Menunggu lagi pengumuman beberapa selan kemudian Keluar pengumumannya Melalui orang lain Alhamdulillah kami lulus menjadi calon fasilitator provinsi Ya, kalau saya tidak salah ada 8 bulan kemudian Ada udangan untuk mengikuti diklat fasilitator provinsi Tepatnya di Dawatengah, Semarang Ibu, motivasi ibu mengikuti seleksi yang begitu bu ulama Kemudian perjalanan yang begitu jauh Apa sih bu motivasi sebenarnya? Motivasi kami tidak ada lain Adalah meningkatkan kompetensi guru Dan kepala mandrakan Khususnya di Kabupaten Bulu Itu tujuan saya Sudah satu hari satu malam ya kita bu Suka dukanya disini apa bu? Suka dukanya ya Alhamdulillah Walau dukanya Alhamdulillah kami melewati Ambarawa yang selama ini kami hanya membaca Di buku sejarah Sekarang saya sudah lihat Wah seperti itu Ambarawa Ternyata Ambarawa berada di kaki gunung ya Karena daerahnya dingin kemarin Kami melintasi daerah itu Kemudian dukanya Jauh dari anak-anak Jauh dari suami, anak-anak Betul sekali itu yang paling bikin kita tuh haru Terus kita tuh termotivasi Gimana caranya supaya kita lebih baik disini Sehingga pengorbanan kita meninggalkan keluarga itu gak sia-sia ya bu ya Jadi Alhamdulillah tidak ada lain niat saya Hanya menambah wawasan Betul Dan ternyata kemarin sampai hari ini Kami ini siap-siap untuk mengikuti materi selanjutnya Ya Baik ibu Masih ingat teman saya Sobyati ya bu ya Dari Cilacat Tiga kata yang mewakili saya Kira-kira apa aja bu? Gak apa ya Gak apa-apa sih jujur-jujurnya Kalau ibu Siti Ani Menambah motivasi kami Meninggalkan anak keluarga di Sulawesi Selatan Mudah-mudahan Gagasannya dan idenya ibu Siti Ani ini Kami menjadi Termotivasi Untuk meningkat kewawasan kami Untuknya di mata pelajaran kita Semoga ibu menjadi mata pelajaran yang asik ya bu ya Sehingga bisa meningkatkan kompetensi siswa juga Terima kasih ibu Dadah 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 Dadah